Kita akan review RTX 3080 Ti dengan PSU 550W Bronze Kira-kira kuat gak ya kita tes gaming dan rendering? Jadi langsung aja kita simak videonya Assalamualaikum Sobat VizTV Oke jadi paketnya udah dateng nih Nah ini adalah isinya RTX 3080 Ti Yang bekas mining Nanti mungkin bagi sobat yang nanyain harganya berapa Kita taruh link deskripsinya di video ini ya Di deskripsi video Oke ini mereknya adalah Zotax X Gaming Yang pasti limited edition ya RTX 3080 Ti Wow Jadi ada merek lain juga ya Seperti Colorful dan beberapa sih Tapi yang kita pilih adalah Zotax Karena hasil pencarian lebih bagus dalam hal pendinginannya gitu Atau kipasnya ya iyalah fannya aja 3 Oke jadi ini dia isinya Jadi kalian tidak bisa berharap ini baru ya Karena memang ya pasti bekas mining Terus ini sobek Tapi kayaknya sobek nyangkut di besi sih Biasanya kalau disini pas masukin atau ngeluarin nyangkut gitu besinya Headsinknya atau bagian yang ujungnya itu jadi sobek Dan disini masih ada kabelnya baru ya Nah ini kabel splitter gitu ya untuk powernya Tapi kita gak pake kalau kalian sudah pake power supply yang memadai Padahal disini kita juga pake power supply dari Corsair CX 750 Bukan tapi CX 550 Watt Nah tampilan atasnya seperti ini Jadi ini apa adanya belum saya bersihin sama sekali Jadi ya lumayan bersih sih Walaupun ada yang warna kusamnya Ini mungkin digosok nanti dia akan mengkilap lagi Jadi ada debu ya Pasti ada debu ya Nah ini dia tampilan di portnya Biasanya tutupnya bisa dibeliin tuh Kalau misalnya kalian mau ya Ini kita gak dapet Nah debu di dalamnya juga ada Tapi ini seperti tidak perlu saya bersihkan seperti sebelumnya Sampai kita bongkar Karena menurut saya ini lebih bersih daripada VGA Saya yang dipake saat ini yang 3060 Ti Jadi mungkin langsung aja ini akan saya pasang ya Dan ini adalah RTX 3060 Ti saya Yang bekas mining juga Jadi Alhamdulillah awet Nah saat kita mau pasang ternyata Ini mentok ke kipas cool moon ya Nah ini pendingin murah juga 500 ribuan Kalau kalian mau cek ada reviewnya juga Nah maklum ya Kalau ini berdebu Mungkin udah setahunan saya gak bersihin gitu Nantilah kita bersihin Kita mau ngetes dulu VGA nya Nah ini masukinnya bingung nih Aduh udah dicopot kipasnya mentok Kita pasang begini mentok selangnya Dari liquid coolernya Kita masukin ke bawah keras banget Masa iya saya harus bongkar semua Kita masih berusaha supaya gak ngebongkar Karena saat ini saya coba sendiri ya Oke Aduh keras banget ya Ini ngeri copot juga selangnya Nanti bocor kemana-mana Oke kita paksa sedikit Gue pengen ngokin ya Saking keselnya akhirnya bisa masuk Yang penting masuk dulu deh Tapi kayaknya ya selangnya di dalam satu lagi Ya Allah ribet banget Ini ya Ini selangnya harus di Keluarin sedikit Ini biasanya agak lecet-lecet Di cool moon ya Bukan lecet sih Tapi besinya agak pengok-pengok gitu ya Di radiatornya Oke intinya alhamdulillah udah berhasil Kepasang atas perjuangannya Tadi kita nyalain Nah kan Seperti dugaan saya Kenapa setiap dinyalain Pasti ada aja masalah Ternyata saya lupa nyalain switch on-nya ya Nah udah di switch on Nyala nih Kita tungguin nih Ini saya lumayan lama nungguinnya ya Ternyata di TV-nya itu belum nyala Karena apa Ini nyala tuh ya Indikatornya gak ada RAM-nya Kenapa gue gak pasang RAM-nya Aduh lupa banget ya Oke ini dia RAM-nya tadi ya Pantesan gak nyala udah panik Gue pikir ada apa gitu kan Oke RAM-nya kita pasang Ini head-syncnya ada Nekuk-nekuk lagi di pinggirnya tuh Aduh Kepasang gak ini ya Yang 3060 Ti aja Hampir nempel Nah kan Udah di Ah Nempel guys Aduh gimana ini ya Masangnya ya Ya Allah Ada-ada aja Masih harus ganti casing lagi Kalau kalian tau video sebelumnya Kita tuh udah 3 kali ganti casing Tau gak Untuk RTX 3060 Ti Nah ini udah Intinya kita paksa Masuk Yang penting jangan ngerusak Barangnya ya Jadi ini pokoknya Udahlah Kalian tau jadi aja Pokoknya udah kepasang Saya kalin Kemudian kita Nyalain Komputernya Mudah-mudahan bisa nyala ya Bismillah ya Oke Ini ngapangnya nyala dah Ya Wah panik nih Kenapa gak mau nyala Ini RAM nya normal Gak ada indikator error juga Nah intinya Akhirnya udah nyala Tadi kita matiin paksa Terus kita nyalain ulang Dari awal Dan alhamdulillah Percobaan selanjutnya nyala Jadi percobaan ketiga Baru nyala Sekarang kita cek dulu Udah kebaca belum ya Di DXDX Yang paling mudah Ngeceknya Ini dia Sudah Terbaca Di display Yaitu NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Jadi saya gak install Driver nya lagi Karena sebenernya juga udah Pake RTX 3060 Ti ya Kemudian di Tax Manager Kita coba cek juga Disini sudah kebaca nih GPU 0 RTX 3080 Ti Sebenernya bisa aja Dua GPU Asal power supply kalian Sanggup dan ada tempat slotnya Kalau gak ada ya Pake riser Dan untuk powernya Ini saya turunin dulu 50 ya Karena saya sadar diri Jadi kita under fault Paling mudah ya Nurunin disini Power limit Paling mudah ya Kalau mau bagus Di curva Yang pernah saya ajarin Oke Jadi ini jangan di close Tapi kita minimasi aja Supaya nanti Kita bisa tes Karena percobaan saya Pertama tes di game ya Saya coba game RDR2 Ini semua settingannya Ultra Di 2K Karena memang monitor saya 2K ya Belum Belum ada 4K nya Yang nanyain Belum Oke Langsung kita tes Benchmark Jadi tes benchmarknya Di saat Kita turunin Powernya setengah Memang jadi 174 Powernya lebih hemat Tapi FPS nya Ya apa adanya ya Kita gak bisa maksain Tuh FPS nya kita cuma dapet Ya sekitar 50-60an Ini mah sama aja Berasa kayak 30-60Ti Atau 16-60 Super Tapi full HD Yang medium Ya segini dapetnya Eh kalau gak salah Hike sih Hike sih gitu Ya udah Kita coba maksimalin Bismillah Saya berharap gak ngerestart Atau bahkan Sampai PSU nya meledak ya Jangan ya Disini saya ingin kasih Perhitungan sedikit ke kalian ya Karena kita pake Power Supply Corsair CX 550W Ini tidak direkomendasikan Karena rekomendasinya adalah Minimal 750W Kenapa ada hitungan 750W Ya Lebih bagus lagi 850W ya Karena Untuk listrik yang digunakan ya Kalian bisa lihat disini Listriknya 328 328W Ini maksimalan Di 330 Bahkan sampai 350 ya Kemudian Ryzen 5 nya Ini kalau lagi naik Kalau kita main game real Itu dia sampai 85W ya Puncak tertinggi Dari CPU nya Itu aja Kalau ditotalin Artinya Sudah di atas 440W Lebih ya Nah Kalau kalian pake PSU 550W Itu cara ngitungnya Kan Ada yang namanya 80 plus ya Nah itu setidaknya Kalian menggunakan Sekitar 80% ya Maksimal dari Daya 550 Jadi efisiensinya Itu bagusnya digunakan Rekomendasi di Maksimal 440W Dan inilah yang terjadi Akhirnya Yang saya Tunggu-tunggu Tapi sebenarnya Tidak diharapkan Muncul ya Jadi dia Error Dan kita coba Dua kali tadi Di benchmark Error Terus saya coba Main sendiri Juga ada Sama ya Jadi dua kali Error Sampai akhirnya Itu saya lagi Nyari solusi Ini gimana Biar gak error ya Akhirnya saya Restart PC nya Dan kita coba lagi Alhamdulillah Percobaan selanjutnya Berhasil Jadi kalau kalian Mau menghitung Daya PC kalian Untuk power supply nya Processor nya Misalkan 65W Itu tambahin ya Karena dia Biasanya gak berjalan segitu Apalagi kalau kita Oce Atau kita optimiskan Performanya Pasti naik Bahkan bisa 100 Untuk beberapa merek ya Terus yang selanjutnya Untuk GPU Itu biasanya Plus 5% ya Dia bisa naik Setinggi itu Karena ada turbo nya Dan yang terakhir Kalian hitung Yang di motherboard Ada RAM Ada LED Ada fan Segala macem Itu anggapnya 100W Nah Perhitungan Sebenarnya begitu Jadi 100W dari PC Ditambah CPU Ditambah GPU Ya kalau perhitungan Kotor nya Setidaknya kalian Pakainya 650W Terlalu Mepet ya Jadi memang 750W Disarankan Apalagi kalau misalkan Pakai Ryzen 7 Ya harus 850W Dan hasil akhirnya Berhasil Ini kita sampai Selesai ya Benchmark nya Ini kan baru Satu game ya Kita coba game yang lain ya Oke Kita coba render dulu Pertama Ini render 2 menit Biasanya kalau pakai RTX 3060 Ti Itu ya hampir mirip Misalkan render 10 menit Ya setidaknya 8-10 menit Juga rendernya Nah ini kita render 4K Video durasi Sekitar 2 menit 20 detik Nah perkiraan Selesainya berapa ya Ini hitungan estimasi Kadang berbeda dengan Hitungan realnya ya Jadi dia kadang naik Terus turunnya juga Tiba-tiba mendadak Di saat sudah selesai semua Tuh yang tulisan estimasi ini Oke Jadi setelah kita tunggu Dengan perhitungan manual Ya ini kita catat sendiri Video 2 menit 20 detik Bisa diselesaikan dalam 1 menit 15 detik Nah ini worth it banget Buat kalian video panjang Jadi cepatnya lebih selesai Kita coba tes game Valorant Yang lebih ke CPU bound ya Disini sobat bisa lihat GPU dan CPU nya Ini bisa dibilang Menurut saya seimbang ya Karena dua-duanya Gak ada yang 100% Dan ini pun Yang FPS nya ya Itu udah sampai 500an 300an gitu ya Jadi udah aman banget Nah jadi overkill sih Oke kita tes di game Sejuta umat Yaitu GTA 5 Semuanya sama ya Settingan 4K Eh buat 4K 2K rata kanan Dan hasilnya juga Memuaskan sih Kalau lihat dari sini Gak ada yang bottleneck ya Jadi GPU nya Kepake 80-70% Oh ada 92 juga sih Terus untuk CPU nya juga Utilitas nya hanya Kepake sekitar 60% Jadi semuanya aman Nah sobat bisa lihat ya Cuman listrik nya aja Yang bikin kadang deg-degan Oke game favorit Yaitu Dota Kita coba lihat ya Ini FPS nya Dia kenapa Kok seret banget Ya biasanya Ini karena Tayangan ulang yang kita pake ya Bukan siaran langsung Kita main game live Kesimpulannya adalah Ini Harganya terjangkau Jadi mungkin salah satu VGA impian kalian juga Nanti kalau mau beli Link pembeliannya Saya taruh di deskripsi video Terus power supply kalian Wajib 750 Dan itu minimal Tidak bisa ditawar Karena berisiko merusak Komponen lainnya Karena dayanya berhubutan Dan terakhir Jangan lupa Sobat email dengan cara like Subscribe, komen, dan share Sampai jumpa kembali Salam Sobat VizTV Wassalamualaikum Wr Wb